Hari ini, Anas dikabarkan sakit setelah mengkonsumsi nasi kucing. Tersangka kasus dugaan korupsi, Anas Urbaningrum, yang juga mantan ketua umum Partai Demokrat, harusnya menjalani pemeriksaan hari ini di kantor KPK. Namun, publik kembali harus kecewa karena Anas batal datang. Hingga jam 1 siang tadi, hanya kuasa hukum Anas yang menyatakan kliennya tidak bisa hadir karena sakit setelah mengkonsumsi nasi kucing. Sebelumnya, Anas sempat beberapa kali diperiksa KPK terkait berbagai kasus korupsi. Mulai menjadi saksi kasus simulator sim, hingga sebagai tersangka kasus hambalang. Kasus korupsi hambalang sendiri terhitung merugikan negara sebesar 1,2 triliun rupiah. Reporter Transunjulian Taruhyat dan jurukamera Hendra Rukmana melaporkan penjadwalan ulang pemeriksaan Anas Urbaningrum akan dilaksanakan Senin 6 Mei minggu depan.